Saudara Ezi betul ya Coba jelasin kenapa kita harus terima kamu disini Ya saya sih orangnya pekerja keras pak Jujur bertanggung jawab dan ingin memanjukan perusahaan ini Dan saya bakal membuat project yang sekiranya bisa bikin tim ini maju pak Jadi please terima saya pak, saya pengen banget kerja disini pak Hei, manas juga lah Halo folks, balik lagi dengan Eza Hazami, HR Vlogger Satu-satunya HRD kekinian yang bikin channel di Youtube Oh iya, sebelumnya gue pengen minta maaf banget ya kepada kalian Karena mungkin gue cukup lama upload video atau konten terbaru Jujur, kaki gue kemarin kecelakaan sehingga gue gak bisa jalan Dan juga kerjaan kantor gue semakin banyak Gue harus prioritasin kerjaan HRD gue Karena kan kerjaan gue emang HRD bukan Youtuber Atau orang-orang nyaku HRD terus upload ke Youtube gitu loh Tapi kalau misalnya kalian pengen dapet info cepet tentang lawan kerja Atau mungkin ilmu-ilmu terkait dengan HRD Kalian bisa kok kepoin Instagram gue Karena jujur gue disitu cukup bawel Nah, di episode kali ini gue tuh pengen bahas banget kalimat-kalimat apa aja sih yang bisa bikin kalian gagal interview Karena jujur ya, gak hanya CV bagus, gak hanya sekotes yang sesuai Interview itu paling penting pada saat kalian melamar kerjaan Karena disitu ada kecocokan lah antara HRD user dengan diri kalian Sehingga gue pengen sharing nih Mungkin di antara kalian banyak yang gak sadar mengucapkan kata-kata atau kalimat ini Dan di HRD tuh sikir Aduh, jangan deh diterima Nah, itu hal-hal yang seperti ini harus kalian hindari ya, folks Nah, daripada kita banyak ngomong di intro Mendingan kita langsung belajar Yuk, let's check it out Terkadang, HRD kan suka nanya tuh menjebak atau mungkin bikin bingung kalian Tapi jangan sampai memberikan jeda terus diisi dengan kata-kata Itu jangan Seriusan deh, itu jelek banget Karena itu menunjukkan bahwa kalian gak mikirin apa-apa lagi selain emang lagi blank gitu loh Jadi, saran gue adalah Coba deh, cari kata-kata alternatif yang sekiranya bisa mengisi jeda kalian itu dengan kata-kata selain em atau e Kalian boleh banget kok menggunakan kata-kata seperti ini, folks Aduh, susah banget emang ngeluarin disifat Jadi, perbedaan arus kuat sama arus lemah itu Pertanyaan yang bagus Menurut saya Saya belum begitu tahu sih, Pak Cuma saya mau coba pekerjaan ini Mau kerja kok coba-coba? Hmm Udah, Mali Ya, gue tahu sih, kadang kalian baru lulus atau mungkin belum pernah kerja di posisi ini Tapi jangan sekali-kali menunjukkan kemalesan kalian dalam mencari tahu Jadi, ketika danya HRD tentang pekerjaan ini, kamu tahu nggak? Ya, kalian harus prepare sebelumnya atau mungkin sehari sebelumnya itu baca-baca tentang pekerjaan ini Pelajarin tuh apa aja tantangannya, apa aja kira-kira role-nya Jadi, kalian pada saat ditanya HRD seperti itu, kalian udah siap kerja gitu loh Jangan kayak orang baru lulus dan blank, nggak tahu apa-apa tentang kerjaan ini Ya, emang bagus sih, jujur kalau misalnya emang kalian nggak tahu beneran Cuma, akan lebih sopan kayaknya kalau kalian belajar terlebih dahulu Sehingga HRD nilai, oh nih anak emang antusias nih Jadi, jangan sampai kalian kelihatan males untuk mencari info gitu loh Baru, mau cari kerja aja udah males, gimana nanti kerja, sob? Kalau saya kerja di sini, saya dapet apa aja ya, Pak? Kewajiban aja belum? Udah nangin hak A aja, anak muda Yes, kesalahan yang ketiga adalah Kalian terlalu awal untuk menyebutkan gaji dan tunjangan ketika kalian pertama kali interview Itu mah belakangan-belakangan aja, sob Offering, atau mungkin pada saat nanti prosesi otes selanjutnya itu nanti pasti disebutin lah Tunjangan kalian kayak gimana Cuma, ada baiknya kalian itu switch pertanyaan kalian kepo tentang gajinya Menjadi, Pak, kalau misalnya di posisi ini Apa ya targetnya? Supaya saya bisa ancar-ancar nih Kerjaan saya harus seperti apa ke depannya Gitu loh, sob Duh, Pak, tolong Pak, terima saya, Pak, saya gak tau Saya udah ngelamat kemana aja, Pak, gak diterima-terima, Pak Please, orang tua saya tuh cerai Saya aku anak yatim via tuh Ini hanya acting belaka ya Sob, it's oke lah buat nangis It's oke buat drama Tapi lakukan di luar ruangan interview Ketika nanti kalian proses interview Jangan sampai menunjukkan emosi negatif atau perasaan yang berlebihan Karena satu, HRD akan ill-feel Yang kedua, stabilitas emosi kalian itu aspeknya down sekali di mata HRD Sehingga harus kalian jaga dan maintain stabilitas emosi kalian Jangan ketika HRD nanya tentang orang tua, nangis Jangan ketika HRD nanya tentang pengalaman kerja kalian kemana-kemana aja Udah kesel Atau mungkin jawabnya kayak ditanya HRD Terus ngejawabnya kayak begini Apa urusan anda menanyakan itu? Ya, itu sih udah pasti auto gagal ya Jadi begini Kenapa sih kita harus kendalikan emosi pada saat kita interview Kita kan nanti akan bekerja dengan orang lain Atau organisasi lain yang kita gak tau karakternya orang seperti apa Sehingga, kalau misalnya HRD menanyakan hal-hal yang mungkin sepele Ya, kalian udah sesensitif itu Bagaimana nanti kinerja tim kalian? Bagaimana nanti dengan orang-orang yang akan bekerja sama dengan kalian? Itu hindari emosi yang berlebihan atau perasaan negatif ya Sob pada saat interview Saya itu orang yang bekerja keras, rajin menabung Bermotivasi tinggi dan ingin memunjukkan perusahaan ini Baaba Sisi, basi Tak-tak, assalamualaikum Halo bro, bangun bro, udah dulu 2018 bro Orang-orang yang menggunakan sifat-sifat seperti ini tuh udah banyak Coba deh kalian cari kata-kata yang lebih powerful dan defines you gitu loh Bikin kalian spesial Contohnya seperti ini Saya orang yang goal oriented pak Sehingga apapun yang target Bapak berikan Saya yakin bisa untuk achieve target tersebut Atau misalnya, saya time management bagus pak Sehingga saya bisa kok mengatur setiap porsi tugas-tugas yang Bapak berikan Gitu loh Coba bikin diri kalian pada saat menjelaskan diri pada saat interview Itu spesial kayak martabak Duh amper Seperti yang tadi saya udah bilang Pak Ini yang di interview kok kesannya nyolot ya Hmm Oke mungkin pernyataan ini secara tidak langsung dan tidak sedar Banyak banget diucapin sama kandidat Tapi yang harus teman-teman ketahui Ketika menjelaskan kata-kata seperti tadi Itu menyeratkan bahwa si HRD atau si pewawancara itu gak dengerin kalian Dan juga kesannya kalian menggurui Kalian tuh siapa? Kalian tuh baru ngelapat kerja Jadi jangan sampai memberikan kesan negatif Yang sekiranya bisa diingat sama HRD sama user Terus akhirnya gak milih kalian Itu hati-hati ya Oke Pak Jadi seberapa besar kesempatan saya bisa diterima dan join di perusahaan ini Pak? Pede boleh aja sih Tapi Hmm Jangan Ini untuk kata-kata seperti ini Jangan pernah dikeluarkan Karena itu sudah overproud Satu Dan yang kedua adalah bentuk keputusasaan kalian kepada HRD-nya atau perusahaannya Sehingga Coba deh cari kata-kata yang sekiranya lebih powerful Misal seperti ini Oke Pak Baik Terima kasih atas proses interview-nya Cukup menyenangkan Saya tunggu kabar baik selanjutnya ya Pak Gitu loh Itu akan lebih dikenang sama HRD-nya Percaya sama gue deh Oke folks Mungkin cukup sekian aja untuk video episode kali ini Jujur gue pengen bikin HR Vlogger tuh lebih singkat untuk ditonton Karena ilmunya bisa langsung nyampe kepada kalian Oh iya Gue juga jadi pengen nanya deh Kepanggaman kalian Kalian pernah gak sih ditanya sama HRD Terus kalian mengucapkan sesuatu yang bikin kalian gagal interview Coba share di kolom komentar ya Supaya orang-orang yang nonton ke depannya itu tau Oh kalimat ini tuh bisa bikin gagal Sekarang komentar ya Dan jangan lupa juga untuk share video ini sebanyak-banyaknya Karena ini adalah ilmu yang bermanfaat Ya jadi semakin orang banyak tau tentang video ini Semakin banyak orang tau tentang ilmu HR Semakin sedikit pengangguran di Indonesia Karena jujur gue tuh pengen memberantas pengangguran di Indonesia Asli Berikan like jika kalian suka dengan video ini Dan membantu kehidupan kalian Berikan komentar di bawah Sekiranya harus ada yang dikoreksi dari video ini Atau mungkin saran-saran kritik ke depannya HR Vlogger seperti apa Agar konten ini semakin baik dan baik ke depannya Mari kita buat konten yang positif Untuk Indonesia yang lebih baik Hezah sampai cabut Goodbye folks Terima kasih